Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy M11. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung Galaxy M11 telah diluncurkan secara diam-diam di Uni Emirat Arab. Setelah berbagi bocoran dan laporan dari tahun lalu mengatakan bahwa ponsel ini akan menggantikan Galaxy M10. Ini adalah ponsel terbaru di kelas bawah seri Galaxy M, dan kemungkinan ponsel ini jadi yang paling terjangkau di jajaran seri M untuk tahun 2020. Galaxy M11 hadir dengan banyak upgrade dari pendahulunya, terutama berkaitan dengan layar. Ponsel ini sekarang menggembar-gemborkan guntingan punch hole di sudut kiri atas sebagai rumah untuk kamera selfie, dan pengaturan tiga kamera di bagian belakangnya. Spesifikasi utama juga mencakup layar HD+, baterai besar dengan dukungan pengisian data cepat, dan One UI terbaru. Kini PT Samsung Electronics Indonesia telah mendaftarkan sebuah ponsel dengan nomor model SM-M11-5F pada badan sertifikasi nasional TKDN Kementerian Perindustrian. Tertanggal 7 April 2020, nomor model tersebut merupakan milik dari Samsung Galaxy M11. Ini pertanda, ponsel tersebut akan segera hadir di Indonesia. Samsung Galaxy M11 menampilkan layar LCD beresolusi HD+, berukuran 6,4 inci, dengan potongan punch hole yang diposisikan di sudut kiri atas untuk kamera selfie. Untuk dapur pacunya, ponsel ini mengandalkan chipset Octa-Core Snapdragon 450 1,8 GHz, yang dipadukan RAM 3GB atau 4GB, dengan penyimpanan internal 32GB atau 64GB, yang bisa diperluas hingga 512GB melalui kartu microSD. Ponsel ini berjalan pada Android 10 dengan antarmuka One UI 2. Sedangkan untuk kamera, Samsung Galaxy M11 memiliki fitur pengaturan 3 kamera di bagian belakang, yang terdiri dari sensor utama 13MP, lensa sudut ultra lebar 5MP, dan sensor kedalaman 2MP. Sementara di bagian depan, terdapat kamera selfie 8MP. Spesifikasi Galaxy M11 lainnya termasuk sensor sidik jari yang dipasang di belakang untuk keamanan, baterai 5000 mAh, dengan dukungan pengisian dan cepat 15W, fitur konektivitas termasuk jaringan 4G, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.2, dan GPS Plus Blonas. Ponsel ini juga memiliki dimensi 161,4 x 76,3 x 9mm, dan beras 197 gram. Samsung Galaxy M11 akan tersedia dalam pilihan warna hitam, biru, dan ungu. Meski telah diperkenalkan, Samsung belum mengungkapkan rincian harga dan ketersediaannya di pasaran, namun diperkirakan harganya di kisaran 1 jutaan. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.